Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami perwakilan SMA Negeri 3 Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan Dalam ajang Ki Hajar Step Tahun 2021 Di sini kami akan memaparkan alternatif pengolahan minyak goreng kelapa sawit Yang ramah lingkungan Saya Muhammad Gufran Mahali Saya Naisa Elvira Tanjung Dan saya Filza Verlina Pari Salam Wong Tigo Selamat menyaksikan Kelapa sawit sejatinya bukan tanaman asli Indonesia Bermula dari 4 biji kelapa sawit yang sebenarnya asli dari Afrika Yang dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia Dan ditanam di kebun Raya Bogor pada tahun 1848 Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam jenis elais Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit Kelapa sawit telah berkembang dari luas 300 ribu hektare di tahun 1980 Menjadi 16,1 juta hektare dengan produksi CPO sebesar 40 juta ton Minyak kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan di Indonesia Dan penyumbang defisa terbesar di Indonesia Meningkatnya kebutuhan minyak menabati domestik Serta besarnya potensi ekspor minyak sawit atau crude palm oil Memicu pesatnya pertumbuhan luas kebun sawit di tanah air Minyak kelapa sawit atau dikenal sebagai bahan baku crude palm oil Kemudian diolah menjadi minyak goreng sawit atau menjadi minyak sawit merah Minyak sawit merah mengandung komponen minor yang memiliki nutrisi yang sangat tinggi Dan mengandung karotenoid yang memberikan warna merah pada minyak tersebut Karotenoid kelompok alfa dan beta berperan sebagai pencegah defisiensi vitamin A Pencegahan penyakit jantung koronel dan kanker Serta berperan menghambat penguatan Produk minyak sawit merah merupakan produk baru yang belum ada di pasaran Sehingga belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Oleh karena itu, kami, Wakil Siswa-siswi SMA Negeri 3 Prabu Muli Dalam ajang Kihajar STEM tahun 2021 Telah menciptakan 3 alternatif pengolahan minyak goreng kelapa sawit Menggunakan bahan dan barang yang ramah lingkungan Yang pertama yaitu pengolahan minyak goreng kelapa sawit Dengan cara merebus biji atau buah kelapa sawit Menggunakan Thermo Pressure atau Presto Yang kedua pengolahan minyak goreng Dengan cara merebus biji kelapa sawit dan batang pepaya Sebelum direbus, biji kelapa sawit dilumatkan terlebih dahulu Menggunakan daun pepaya Yang ketiga yaitu pengolahan minyak goreng Dengan cara merebus biji kelapa sawit dan kaca keramik Dari ketiga alternatif solusi tersebut Kami telah menemukan satu solusi terbaik Yang efisien dan efektif dalam penggunaan sehari-hari Yaitu pengolahan minyak goreng Dengan cara merebus biji kelapa sawit Menggunakan Thermo Pressure atau Presto Disini kita menggunakan alat dan bahan Yang sangat mudah didapatkan di rumah setiap masyarakat Ada kompor, biji kelapa sawit, Thermo Pressure atau Panci Presto Sarung tangan plastik, air, steak tenderizer, becker glass atau gelas ukur, wadah atau baskom, serbet, pisau, saringan, timbangan atau neraca analitik Dan berikut adalah Flow Chart Prosedur teknik pengolahan pembuatan minyak goreng dari kelapa sawit Menggunakan Thermo Pressure Dengan alur kerja yang pertama adalah Mencuci biji kelapa sawit yang sedang disiapkan Lalu menimbang biji kelapa sawit sesuai dengan kebutuhan Pada percobaan kami saat ini kami menggunakan 100 gram biji buah kelapa sawit Yang ketiga memasukkan biji kelapa sawit ke dalam Thermo Pressure Yang berada di atas kompor dengan api menyala Lalu tunggu hingga 18 menit Disini kami memilih 18 menit karena kami telah menguji cobakan dalam 3 waktu percobaan Yaitu yang pertama pada waktu 6 menit Yang kedua pada waktu 12 menit Dan yang ketiga pada waktu 18 menit Dan waktu terbaik adalah pada waktu 18 menit Biji atau buah kelapa sawit tersebut Di presto dengan tujuan agar memudahkan memisahkan inti biji atau buah kelapa sawit Dengan sabut yang dimiliki oleh kelapa sawit tersebut Karena kita akan mengambil sabut kelapa sawit tersebut Yang akan kita jadikan minyak goreng kelapa sawit Selanjutnya jika sudah 18 menit Lalu buka tombol uap pada Thermo Pressure Sehingga uap dengan tekanan tinggi keluar perlahan sebelum tutup Thermo Pressure dibuka Angkat buah kelapa sawit yang sudah di presto tersebut Setelah kita angkat buah kelapa sawit tersebut Kita saring menggunakan saringan Dan kita pisahkan menggunakan blender Antara inti biji kelapa sawitnya dan sabut kelapa sawitnya Lalu kita ambil biji kelapa sawit tersebut Lalu kita haluskan menggunakan stack tenderizer Jika sudah kita siap menyaring sabut biji atau buah kelapa sawit tersebut Menggunakan tangan yang sudah dibaluri dengan sarung tangan plastik Dan memerasnya menggunakan saringan Pada saat pemerasan tersebut Maka sabut minyak kelapa sawit akan menghasilkan minyak mentah kelapa sawit Atau crude palm oil Minyak tersebut bersatu dengan endapan Maka dari itu untuk memisahkan endapan dan minyak kelapa sawit tersebut Kita akan melakukan pemanasan Dimana pemanasan ini dapat berguna dan berfungsi atau bertujuan Untuk memisahkan minyak dan endapan yang dimiliki oleh crude palm oil yang telah kita hasilkan dari sabut kelapa sawit tersebut Setelah dipanaskan kita dapat memisahkan antara endapan dan minyak kelapa sawit mentah tadi Minyak kelapa sawit mentah yang telah dipisahkan dari endapan berubah nama menjadi minyak goreng kelapa sawit masak Yang sudah siap kita gunakan untuk memasak pada kegiatan sehari-hari Berarti kesimpulannya Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 1 kg kelapa sawit yang dipresto Dapat menghasilkan 140 ml minyak goreng murni Hasil pemanasan, CPO, dan pengendapan untuk memisahkan ampasnya Sehingga jika dikonversikan dengan volume minyak goreng yang sering atau mudah diperjual belikan sebesar 1 liter Maka dibutuhkan sebanyak 7,2 kg buah kelapa sawit Banyaknya buah kelapa sawit yang digunakan ini dapat membantu para petani kelapa sawit dalam memproduksikan Dan mendistribusikan hasil panen dari perkebunan kelapa sawit tersebut Apabila kita lihat dari aspek sosialnya Dan apabila kita lihat dari aspek kesehatannya Tentu minyak kelapa sawit buatan sendiri Dengan cara yang telah kami ciptakan Yaitu menggunakan Thermo Pressure atau presto Dapat membuat minyak yang kita konsumsi itu lebih baik, lebih sehat Karena kita melihat langsung pembuatannya itu sendiri secara alami dan ramah lingkungan Apabila dilihat dari aspek ekonomi Minyak kelapa sawit buatan sendiri dapat kita perjualkan dengan rincian sebagai berikut 1 kg sawit presto menghasilkan 140 ml minyak goreng kelapa sawit Dengan modal Rp 1.000 untuk gas Dan kantong kemasan plastik klip 6x10 Dengan hasilnya dapat dikemas menjadi 4 kantong minyak kelapa sawit Dengan isi 30 ml per kantong Dengan harga modal per kantong yaitu Rp 250 Dan harga jual Rp 1.000 per kantong Estimasi keuntungan yaitu Rp 3.000 Dengan modal Rp 1.000 Dan omset Rp 4.000 Dan sisa minyak yang bisa dipakai sendiri sebesar 15 ml Kesimpulannya adalah Minyak kelapa sawit goreng buatan sendiri Dapat diperjualkan dengan harga yang ekonomis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Dan juga mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau Berikut adalah tampilan analisis STEM atau analisis science Teknologi engineering dan math Yang kami gunakan pada saat melakukan percobaan pengolahan minyak goreng kelapa sawit Menggunakan thermopressure atau presto Beserta flowchart alur kerja pembuatan minyak goreng dari kelapa sawit tersebut Terima kasih telah menonton!